Intro Jadi waktu pertama kali berdiri Sampai 2019 itu suamiku Almarhum suamiku yang biayain 100% beliau Dari uang gajinya ya Nah kesininya itu banyak ya Kalau darulah Allah sayang Banyak kasih orang-orang baik dipertemukan ke kami Dipertemukan ke saya untuk bantu Jadi gak bisa dibilang satu orang itu Tapi banyak orang dan semuanya mungkin Allah gerakan hatinya untuk datang ke merah putih Untuk berbagi dengan kami Kadang kalau kita perlu sesuatu Contohnya kayak kemarin bayar kontrakan Kita udah usaha nih kasih ke orang gitu Kasih ke orang bikin proposal Lempar sana lempar sini Tapi ya Kita udah ihtiar maksimal tapi belum dapat Tapi tiba kita Kita pasrahkan semua sama Allah Tau-tau ada yang datang dengan sendirinya Bahkan Bahkan ada yang transfer Tanpa diketahui siapa namanya Harapannya merah putih bisa Terus berbagi dengan anak-anak Terus bisa Menerima amanah-amanah dari teman-teman Dan Saya kepengen rumah merah putih itu Terus ada Ini kan ilegal tempat Ini tempat ilegal Jadi aku pengen kesamaan antara hak Anak-anak yang di tempat legal sama ilegal Terus sama Alhamdulillah lah Merah putih punya legalitas hukum Jadi banyak yang mempertanyakan Merah putih itu tempatnya ilegal Gak mungkin lah punya legalitas hukum Aduh salah banget deh Merah putih itu punya legalitas hukum Bahkan yang membuat itu Orang yang memang kita hormatin Gubernur kita Jangankan Belum tiada ya Aku udah gadang-gadang Dengan anak-anakku Kakak Kamu harus urus yatim Barang sama Iksan Adek Safa Urus paut Sama Tpki Kamu juga udah biasa kan Urus yatim Urus ya Nah gitu Jadi mulai dari kemarin itu Saya udah ngajarin anak saya Mbak Mau gak mau mereka harus Sudah siap Cuman saya khawatirnya Mereka kan masih muda Emosional mereka kan gak kekontrol ya Anakku sudah tahu mbak justru Mereka itu mensupport saya Apalagi adek Itu kalau ketika saya sudah drop Itu saya di atas kasur Itu udah pakai Oksigen Saya udah pakai oksigen Saya udah pakai segala macam Yang udah pakai alat Itu benar-benar yang Dia tuh ngambil alih Alhamdulillah Saya punya anak dua Mungkin anak saya sekarang Udah besar kan Jadi gak terlalu kayak orang Meminta curahan Waktu saya lebih banyak Karena mereka paham Ibunya di luar sana Bukan mencari uang Tapi Mencari pahala Yang memang Aku bilang sama anak-anakku Jadi kakak Kamu tahu kan Ayah meninggal Bilangnya apa Aku bilang gitu kan Iya anda Ayah bilang merah putih itu Jangan sampai tutup Tadi bilang kan gitu kan Oh iya Jadi jangan marah sama bunda Kalau bunda itu Satu harian Di sana Mungkin ada masalah Bunda Atau ada yang dikerjain Ya Ya mereka sih cuman telpon Lagi ngapain dah Atau yang Dah tolong beliin Ini ya nanti pulang Gak sampai marah Gak sampai gitu Yang saya bilang sama anak saya Adik kakak Bunda bilang Sama kamu Apapun yang bunda lakukan Di merah putih Itu pahalanya bukan buat bunda Tapi buat ayahmu Aku bilang gitu Karena Waktu dia belum meninggal Dia bilang sama saya Ya Merah putih jangan sampai tutup ya Bantu terus anak-anak Bantu terus anak yatim Bantu yang kesusahan Jangan pernah bahagia Dengan hartamu Jangan pernah bahagia Dengan kedudukanmu Jangan pernah Merasa dirimu Paling suci Tapi orang yang berbagi Itu adalah orang yang Paling hebat Sebetulnya saya yang sakit Tapi beliau yang dipanggil Lebih dahulu Beliau gak sakit Meninggal beliau itu Lagi sholat Dia lagi sujud Beliau meninggal Beliau udah ngerasain perutnya sakit Ketika saya bilang Ayo kita ke rumah sakit Beliau malah bilang Aku sholat dua rokaat dulu ya Di sujud terakhir Beliau meninggal Di setiap sujud saya Di setiap doa saya Saya cuma minta sama Allah Saya minta Ya Allah Kumpulkan saya nanti Dengan suami saya Dan anak-anak saya Serta orang yang sayang dengan saya Di janahmu Ya doanya Supaya Bunda Desi Dan teman-teman tim Merah Putih Selalu sehat Selalu Bisa tetap di Tim Merah Putih Rumah belajar Merah Putih Semoga rumah belajar Merah Putih ini Bisa Berdiri Bertahan Meskipun banyak omong-omongan Yang kurang bagus Karena kan Ini satu-satunya Di Kojem gitu Semoga lebih Mantep lagi Tempatnya Dan dijauhin dari Omongan-omongan yang gak baik Dengarkan nasihat Dan terimalah didikan Agar bisa menjadi bijak Di masa depan Sebab masa depan Sungguh ada Dan harapan Tidak akan hilang Hidup terlalu singkat Ketika kita menyerah Pada masalah Jangan biarkan masalah itu menang Dan teruslah berjuang Karena Setiap masalah Pasti ada jalannya Selalu bersyukur Dan tetap berdoa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!